Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatillah Dalam kehidupan sehari-hari Kita sangat sering sekali mendengar istilah haji Istilah umrah Tapi tidak sedikit pula orang yang tidak mengerti akan makna-makna haji Akan makna umrah yang sebenarnya Maka di dalam video kali ini Saya akan memberikan informasi Yang insya Allah akan menambah wawasan ilmu untuk kita semuanya Yang pertama kita bahas adalah haji Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima Menonaikan ibadah haji adalah bentuk ritual lahunan Bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik maupun keilmuan Dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi Dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu Yang telah ditentukan yaitu pada bulan Zulhijjah Secara istimologi, haji berarti niat Al-Qaslu Sedangkan menurut syara berarti niat menuju Baitul Haram Dengan amal-amal yang telah khusus Tempat-tempat tertentu yang dimaksud dalam definisi diatas adalah Selain Ka'bah dan Mas'ah tempat Sa'i Juga padang Arapah tempat wukuf, musdalifah tempat mabit, dan mina tempat melantar jumrah Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji Yaitu dimulai dari syawal sampai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Amalan ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, masbid di musdalifah Melantar jumrah dan mabit di mina Itulah haji Nah, kita masuk ke yang kedua Apa itu umroh? Umroh adalah berkunjung ke Ka'bah Untuk melakukan serangkaian ibadah Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Umroh disunahkan bagi muslim yang mampu Umroh dapat dilakukan kapan saja Kecuali pada hari Arafah Yaitu tanggal 10 Julhijjah Dan hari-hari tasrik Yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Julhijjah Melaksanakan umroh pada bulan Ramadan Sama nilainya dengan melakukan ibadah haji Hadis, riwayat muslim Nah, itulah sahabat villah Perbedaan haji dan umroh Semoga kita paham Dan bisa menambah wawasan ilmu kita Cukup sekian sahabat villah Kurang lebih mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!